Iya oke, yang di rumah masuk kategori yang mana? Jadi macam-macam ya orang yang habis sholat ini. Ada pendapat yang bilang kalau bisa zikir dulu baru doa. Ada yang bilang doa aja dulu, ntar baru zikir. Ada yang bilang lagi yaudah lah pakai amalan lantas jalan aja buru-buru kabur. Ini sebenarnya yang bagus yang mana nih Bip? Mau dihubungi penjelasannya, tefadol Bip. Baik, ini masalah selalu ada Masya Allah. Tapi ini memang masalah di luar sholat. Kita kembali kepada hadith baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadith Nabi mengatakan diantara doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala berdoa, berdoa walaupun aynus sholat, artinya zat sholat tersebut maknanya doa. Doa kepada Allah. Maka akan tetapi hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan diantara doa yang diijabah, doa setelah, Nabi mengatakan doa setelah sholat malam dan doa setelah sholat lima waktu. Jadi berdoa setelah sholat lima waktu. Jadi tata caranya bagaimana? Berdikir atau berdoa? Artinya berdikir begini, zikir ini kan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita pengen minta sesuatu, kita puji Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengijabah kita punya doa. Jadi zikir atau doa, dua-duanya kita pakai. Jadi kalau berdasarkan dengan hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, artinya doa setelah sholat lima waktu itu diijabah apalagi doanya bersama, zikirnya bersama. Dalam hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidaklah berkumpur para jamaah ketika dia berdikir dan berdoa, maka dia mendapatkan lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi tidak menyalahkan misalnya, dia mengatakan oh sholat kan itu sudah doa, berarti setelah sholat saya jalan, itu juga tidak menyalahkan. Tapi ada akhlak disini, bagaimana akhlak? Kalau memang kita pengen buru-buru, bukan berarti tidak boleh kita melarang orang itu sofil awal, tidak. Silahkan, sof awal itu adalah sof yang paling mulia, tapi juga melangkahi orang setelah kita jalan, juga bukan akhlak yang bagus. Jadi kalau memang kita pengen, oh saya mau buru-buru atau saya keluar, saya tidak mau zikir setelah sholat karena tidak ajaran Nabi, misalnya silahkan sholat di belakang kalau memang kita sholat jadi tempat orang yang biasa zikir. Ada orang yang tua-tua, masuk main lewat aja, langkain aja misalnya. Oh, adabnya gak ada ya? Itu juga adabnya kurang bagus, kita harus juga kedepankan kita punya adab. Ini orang lagi zikir menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala, gak bisa seperti itu. Jadi kedepankan kita punya akhlak. An-Nabi SAW, Mubarak Alihi Wa Alihi Wa Alihi, memang berdikir kepada. Maka ulama itu bahkan ulama mengatakan, Sampai ulama mengatakan kalau orang habis sholat gak ada wirid, fahwa kirit, orang kalau sholat, ini ulama mengatakan, bukan saya. Orang kalau habis sholat, langsung jalan aja gak ada wirid, fahwa kirit. Artinya seperti monyet, ketek. Ini ulama mengatakan, artinya pendapat boleh saja. Habis dapat makanan langsung kabur, maksudnya gitu. Langsung kabur gitu. Oh, bilang, oh saya wirid juga, wirid sendiri. Silahkan, wirid sendiri, duduk. Duduk, silahkan. Gak ngelarang, misalnya saya gak mau ikut sholat berjamaah. Nah, ini kan namanya, disini ada perbedaan rahmat dan kasih sayang disini. Ya harus didepankan akhlak. Kita juga harus ishar, ishar. Apa itu ishar? Artinya kita, oh biarin dah, saya gak mau jilin dulu. Ada orang yang likir bersama, walaupun tidak mau, duduk dulu. Duduk, sampai ada orang yang berdiri. Silahkan kita berdiri. Nah, ini baru namanya mengedepankan akhlak. Masya Allah. Tapi saya setuju dari awal, Ustadz Molana tadi. Kalau misalnya kita orang-orang yang mau belajar, belajar akhlak dulu. Baru belajar ilmu. Bukan menyalahkan ya. Bukan menyalahkan. Jadi belajar ilmu bagus. Tapi kalau gak ada akhlak, jadi gak bagus. Oke, buat jamaah yang ada di rumah nih. Tadi saya akan janji ya, insya Allah. Nanti di segmen akhir saya akan bacakan lagi. Jadi yang belum mengirim pertanyaan, langsung aja kirimkan pertanyaannya ke sosial media Islamitu Indah. Dan juga nanti insya Allah kita akan berdoa bersama di pimpin guru kita Ustadz Syam. Setelah yang satu ini, jangan pindah-pindah channel. Tetap di Islamitu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Sub indo by broth3rmax